Intro Hai semuanya, jika di video sebelumnya kita sudah membahas soal alasan Vladimir Putin menginvasi Ukraina yang diambil dari sudut pandang Rusia Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alasan mengapa Ukraina membenci Rusia Mengapa Ukraina enggan untuk lebih dekat dengan Rusia Dan mengapa Ukraina menganggap Rusia adalah penjajah Tentunya kita ambil dari sudut pandang Ukraina Berikut ini beberapa alasannya Sejarah Ukraina yang berbeda Ukraina memang memiliki kesamaan dengan Rusia dari segi sosial budaya Namun bagi Ukraina, jika ditanya soal sejarahnya, maka akan dijawab berbeda Republik Ukraina sebenarnya sudah muncul saat Perang Dunia I menjelang runtuhnya hegemoni kekaisaran Rusia Puncaknya ketika revolusi polosifik tahun 1917 Pihak Ukraina memilih untuk memproklamasikan diri secara independen dengan nama Republik Rakyat Ukraina Dan enggan untuk mengikuti Uni Soviet Namun, kaum polosifik terus melancarkan serangan semasa Perang Saudara Rusia Hingga periode tahun 1921, Republik Rakyat Ukraina telah kehilangan pengakuan dayure dari negara-negara lain Maka berdirilah pemerintahan Ukraina yang pro-Soviet dengan nama Soviet Ukraina Sementara itu, kelompok nasionalis Ukraina terus memberikan perlawanan terhadap pemerintahan Uni Soviet Hingga Perang Dunia II meletus Walaupun dengan skala yang amat kecil Saat invasi Jerman ke Uni Soviet, wilayah Ukraina berhasil diduduki oleh Jerman Kelompok nasionalis Ukraina sudah menganggap Uni Soviet dan Jerman adalah sama para kerumpulan yang haus darah Setelah peristiwa-peristiwa yang memilukan di alami Ukraina Membuat rasa sentimental terhadap Uni Soviet kian bertambah Dan hal tersebut terus dibangun hingga Uni Soviet bubar tahun 1991 Hingga Ukraina lahir dengan perasaan rusofobia yang memandang Rusia sama dengan Uni Soviet Selain itu, Ukraina juga tumbuh tanpa perasaan kebanggaan terhadap imperium kekaisaran Rusia Dan itu berbanding terbalik dengan perasaan orang-orang Rusia saat ini Hal ini pun dibenarkan oleh pejabat Rusia Ketika militer Rusia berhasil menguasai wilayah Ukraina Timur selama invasinya Rusia ke Ukraina Dan menyita beberapa buku sejarah Dan ternyata selama ini standar buku sejarah Ukraina berbeda Dengan apa yang selama ini dipelajari oleh orang-orang Rusia Generasi Ukraina yang sekarang sudah tertanam bahwa Rusia adalah penjajah Khususnya saat sengketa Crimea tahun 2014 Ukraina menganggap Rusia adalah penjajah Ingatan kelam selama resim Uni Soviet di Kiev terbawa hingga generasi sekarang Rasa sentimental yang tumbuh sejak awal kembaraikan Ukraina dari Uni Soviet Terbawa hingga Rusia menjadi negara independen Orang-orang yang di Rusia sekarang adalah orang-orang Uni Soviet yang dulu Membuat Ukraina mencari alternatif lain untuk melakukan kerjasama yang lebih erat Rasa sentimental itu terus bertambah ketika Rusia beberapa kali mencoba menancapkan pengaruhnya di Ukraina Dengan mengintervensi pemilu di Ukraina Hal itu membuat pergolakan politik di Ukraina Membuat rakyat Ukraina terpecah dan diambang perang saudara Aneksasi Crimea Crimea merupakan pulau di selatan Ukraina Secara harfiah pulau ini terpisah dari Ukraina dan Rusia Namun, awal pemerintahan Uni Soviet pulau ini merupakan bagian dari administrasi pemerintahan Soviet Rusia Akan tetapi di era Nikita Khrushchev, tepatnya tahun 1954 Pulau Crimea berpindah administrasi ke Soviet Ukraina Dengan begitu, pulau Crimea terus diurus oleh Ukraina Hingga akhirnya masing-masing negara memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet Saat Uni Soviet bubar, Crimea tidak memperoleh kemerdekaan Ketika Ukraina mengintervensi parlement di Crimea dan membubarkan pada tahun 1995 Hubungan Ukraina dan Rusia mulai memburuk Ketika tahun 2004 ketika intervensi politik oleh Rusia di Ukraina 10 tahun kemudian, pengaruh Rusia di Ukraina berhasil dikulingkan Ketika Presiden Ukraina Yenukovic yang pro-Rusia dipaksa mundur Setelah gelombang demonstran yang bernama Maidan atau Revolusi Maidan tahun 2014 Hal itu pun memaksa Rusia untuk menyerang Ukraina Dengan alasan ingin menyelamatkan etik Rusia di Crimea Rusia kemudian menuduki Crimea dan menganeksasi pulau tersebut Dengan begitu, dimulailah perang Rusia dan Ukraina Mengakibatkan rasa sentimental terhadap Rusia Tumbuh subur terhadap generasi Ukraina yang sekarang Tumbuhnya kelompok separatis di timur Ukraina Revolusi Maidan tahun 2014 memberikan dampak begitu besar bagi politik Ukraina Selama kerusuhan, saat revolusi terjadi Penderokan hebat di wilayah Ukraina Timur Hingga muncul kelompok separatis bagi Ukraina Yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk Pemerintah Ukraina memandang kelompok tersebut adalah teroris Dan Ukraina tidak bersedia melepas wilayah bagian timur Namun kelompok ini didukung oleh Rusia Dan pihak Rusia juga mengakui wilayah tersebut sebagai negara yang berdaulat Sehingga Ukraina memandang kelompok separatis di timur itu merupakan ciptaan Rusia NATO lebih menjamin Setelah pemubaran Uni Soviet, para negara pecahannya Masing-masing melakukan kerjasama dengan NATO Termasuk Ukraina NATO pun terus memperluas pengaruhnya di Eropa Timur Dukungan Ukraina bergabung ke NATO pun semakin berhembus kencang Setelah dimulainya perode konfrontasi militer dengan Rusia Perciputama Ukraina tertarik dengan NATO adalah masalah keamanan Dimana dalam aliansi tersebut menekankan kesatuan Saat satu anggota NATO diserang, maka negara anggota lainnya ikut berperang Dan itu membuat Ukraina mendapat jaminan keamanan jika bisa bergabung dengan NATO Sementara pihak Rusia terus menghalangi niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO Barat lebih asik Setelah serangkaian insiden dengan Rusia, pihak Ukraina mencoba mencari alternatif lain untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi Dan ada pun opsi kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa yang menurut Ukraina lebih menjanjikan Ukraina lebih tertarik menjalin kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa ketimbang kerjasama lebih erat dengan Rusia Atau organisasi yang dibuat oleh Rusia seperti Eurasian Economic Union Dan hal semacam ini tentunya membuat hubungan Ukraina dan Rusia tidak pernah kembali harmonis Di sisi lain, sebelum meletusnya perang kedua negara Rusia terus berusaha menarik Ukraina ke dalam organisasi tersebut Agar tidak memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 Puncak dari kebencian Ukraina kepada Rusia adalah setelah pihak Rusia memutuskan untuk menginvasi wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022 Segenap daya dan upaya untuk mempertahankan Ukraina dikerahkan oleh pemerintah Ukraina Momen inilah yang akan selalu diingat oleh generasi Ukraina di tahun-tahun ke depan Dan bisa dipastikan perang akan berlangsung lama karena dukungan Barat begitu deras kepada Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!